Dalam sidang Ferdi Sambu dan juga Putri Cantrawati hari ini, saksi Beni Ali juga sempat menyebut menemui Putri Cantrawati di rumah Saguling usai peristiwa temak-menembak di rumah Dinas Ferdi Sambu, Nurian 3, Jakarta Selatan. Putri mengaku dilecehkan oleh Yosua saat beristirahat di rumah usai tiba dari Magelang. Siap, yang mulia. Saudara Beni Ali, saudara tahu peristiwa tanggal 8 itu diberitahu siapa? Coba dibuka biar jelas, karena direkam semua. Lagi batuk. Oh, lagi, enggak apa-apa, supaya jelas. Mau diizinkan yang mulia, saya akan menyampaikan terkait awal saya tahu kejadian yang terjadi di Nurian 3. Bentar. Jadi. Nanti kalau saudara batuk, saudara minum. Oke, lanjut. Jadi pada hari Jumat, kurang lebih jam 5.17, saya dihubungi oleh Pak Ferdi Sambu. Saudara Ferdi Sambu, lewat telepon? Lewat telepon. Oke. Jadi waktu itu, kebetulan kan hari Jumat, itu mau libur. Oke. Jadi sebagian anggota sudah tidak ada. Oke. Jadi beritanya, bang, abang segera ke rumah, ada tembak-menembak di rumah. Oh, saudara dihubungin, saudara, karena ada tembak oleh saudara FS. Siap. Kemudian saudara diminta untuk ke rumah. Ke rumah. Oke, lanjut. Setelah saya nerima telepon, mohon izin. Silahkan, kalau mau minum. Setelah saya nerima telepon, jadi saya kasih tahu Ibu Mada, Mada, tolong seluruh anggota yang masih ada suruh siaga, maksudnya suruh kumpul. Satu itu saudara menjabat sebagai apa? Sebagai karuprovos. Karuprovos, oke. Siap. Lanjut. Jadi setelah dikumpul, tinggallah kurang lebih Pak Santo, Pak Erik, seprinya Pak Santo, selanjutnya Fernanda, selanjutnya Draper saya, Ajis, sama Yoga. Sehingga, jadi terkumpulah kurang lebih enam orang. Enam orang. Karena saya mendengar laporan dari Pak Perdi Sambo itu ada tembak-menembak, saya perintahkan, ini pasti ada kejadian yang sangat luar biasa. Sehingga saya perintahkan Pak Santo dan personil yang mau berangkat ke sana, coba cari body paste, bawa senjata panjang. Jadi waktu itu setelah ada body paste, ada senjata panjang, saya sampaikan ke anggota hati-hati ini ada kasus yang sangat luar biasa. Jadi kita berangkat kemarin menggunakan dua kendaraan, jadi kendaraan dinas saya sama Pak Santo membawa kendaraan Pajiru Spot, jadi kendaraan Propos. Dalam perjalanan saya bingung, ini rumahnya Pak Kadip ini di mana? Iya kan? Nggak ada yang tahu juga, akhirnya saya telpon Cu. Cu, kamu di mana? Saya di kantor. Ada kejadian apa di rumah Pak Kadip? Oh saya nggak tahu, Komandan. Akhirnya dikasih tahu lah kalau di Duren 3, akhirnya kita menggunakan map. Jadi kita karena lewat Mampang Macet, akhirnya ngambil jalan pintas lewat Kemang. Singkat cerita, saudara sudah sampai di Duren 3? Iya, sampai di Duren 3. Setelah sampai di Duren 3, saya ketemu Pak FS. Jadi Pak FS waktu itu ada di carport. Selanjutnya beliau menyampaikan, Bang ini ada kejadian tembakan-menembak, ada yang kena tembak satu. Selanjutnya di situ keluar dari dalam rumah, waktu itu saya nggak tahu dia kasar es krim. Keluar, lambat laun saya tahu bahwa dia itu kasar es krim, waktu itu saya itu sedang nilpon. Setelah saya masuk ke TKP, saya lihat di dalam TKP itu di depan, di bawah tangga, di depan gudang, ada seseorang yang saat itu saya nggak tahu, telungkup di sebelah kiri tangan kanannya itu ada senjata. Selanjutnya ada bekas beberapa tembakan di dinding, ada beberapa sisa proyektif. Saat saudara datang, tim Polres dari Jakarta Selatan sudah datang atau duluan saudara, duluan mana saudara dengan tim dari Jakarta Selatan? Yang datang pertama itu saya lihat ada kasar es krim. Kasar es krim. Selesai saya melihat pengamatan umum, waktunya nggak berlamaan, kurang lebih 2-3 menit, itu datanglah unit olah TKP. Dari Polres Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Sanmual waktu itu. Sanmual. Setelah saya tahu, saya melihat, saya bilang silakan pelaksanaan olah TKP itu dilaksanakan oleh Polres Jakarta Selatan. Selanjutnya Polres Jakarta Selatan melaksanakan olah TKP, kami dari Biro Propos itu melaksanakan ada tugas kita itu PAMGIAT. Jadi kegiatan proses olah TKP, kita melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut. Selanjutnya saya tanyakan, ini kejadiannya apa, apa yang terjadi, akhirnya adalah beberapa keterangan saksi. Jadi waktu itu kebetulan ada Richard. Richard itu begitu dilihat, saya sama Pak Santo, senjatanya masih ada di pinggang. Eh Richard, saya bilang, itu senjata mau? Iya. Diserahkan di meja, selanjutnya diterima oleh Pak Santo, dikeluarkan magazen, dicek lagi ada surat, sama ada KTP. Tapi suratnya itu kalau enggak salah itu enggak ada foto. Selesai itu saya tanya, ini kejadiannya gimana? Tapi nanyanya, karena waktu itu kan cepat. Saya lagi di atas Pak, sama kuat. Oh iya, gimana ceritanya? Iya kan? Saya dengar teriakan, saya turun. Ternyata Joshua keluar, ditanya, ada apa bang? Langsung nembak. Akhirnya terjadi tembak-menembak. Yang ada lagi siapa? Waktu itu ada kuat sama Ricky. Tapi nanyanya juga bukan menanya langsung, itu gimana? Di Carport, dia dan saya di atas, kata si kuat. Tapi waktu terjadi, saya takut, saya tiarap. Habis itu juga begitu juga si Ricky. Ricky saat itu ada di Carport, ketika ada kejadian tembak-menembak, dia masuk, dia hanya mengintip. Terjadi tembak-menembak. Habis itu saya tanya yang lain. Jadi tiga saksi itu bercerita lancar kepada saudara? Bukan bercerita lancar langsung begitu, tapi kan memang situasi waktu itu kan. Iya, maksudnya begini. Antara Ricky dan kuat itu bercerita pos peristiwa itu dengan lancar kepada saudara. Iya, iya. Selanjutnya, saya tanya, ibu mana? Ibu sudah di Saguling. Bentar, saya butuh keterangan saudara, karena di persidangan kemarin, saudara kuat dan saudara Ricky tidak mengakui bahwa dia tidak bercerita lancar. Makanya saya tanya. Siap, ya memang enggak lancar, Kementerian Yang Mulia, karena pada saat itu kan panik, semua itu saat itu panik. Betul, tetapi kan yang saya mau tanya, saudara kuat bahkan mengatakan, saya tidak bercerita apapun, dan saudara adalah yang bertanya kepada mereka, kan begitu. Iya, betul, Yang Mulia. Sebentar, nanti saudara mau punya kesempatan, nanti saudara mau punya kesempatan. Saya kan nanya kepada saksi, bukan pada nanya pada terdakwa saudara. Sudah, nanti lagi. Lanjut. Siap. Terus? Dia menceritakan seperti itu. Jadi waktu itu di pinggir, apa namanya, dapur, dapur. Kamu ada di mana kira-kira? Saya di atas, ada teriakan, saya takut, biarap. Selanjutnya, Ricky ada di luar. Terakhir, Ibu PC di mana? Ibu PC ada di rumah, saya guling. Selanjutnya, saya tanyakan juga sama Pak Sambo, itu gimana dan ceritanya? Dia menceritakan begitu tadi. Adanya duga, dugaan pelecehan, ya, sehingga terjadi tebak-menembak yang mengakibatkan Joshua meninggal dunia. Saudara sempat melihat, saudara Putri Chandrawati. Terima kasih. Tidak.